Intro Shalom adik-adik remaja, apa kabar semuanya? Kalita harap adik-adik dalam keadaan sehat-sehat Kalita sangat bersyukur untuk hari ini Kalita dapat berjumpa dengan adik-adik Walaupun kata berjumpa lewat via online Adik-adik, di minggu yang ketiga ini Kota akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan Yang hari ini terakhir Dalam kitab Yesaya Pasalnya yang ke-49 ayatnya yang pertama Yesaya yang ke-49 ayatnya yang pertama Sebelum kota belajar lebih dalam ini firman Tuhan Mari kota minta tuntunan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan yang baik Dengan alkitab yang terbuka Kami remaja-remaja Paulus Siap untuk membaca Serta merenungkan akan sabdamu Kami siap untuk belajar Tentang kebenaran firman Tuhan Oleh sebab itu Angku berkati setiap hati kami Pikiran kami Agar semuanya Hanya terfokus kepadamu Dan ketika kami membaca Serta merenungkan akan sabdamu Kami anak-anakmu Dapat menjadi pelaku Sabda kebenaran Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa, ini permohonan kami Dalam nama Yesus Kami telah datang dan berdoa Amin Adik-adik Seperti yang tadi Kalita bilang Kitab Yesaya Pasal 49 Ayat 1-7 Menjadi Bacaan kita Menjadi bahan Untuk kita belajar Sama-sama Hari ini Oleh sebab itu Mari kotom baca Sama-sama kotom punya Pembacaan hari ini 1, 2, 3 Hamba Tuhan sebagai terang Di tengah-tengah segala bangsa Ayat yang pertama Dengarkanlah aku Hai pulau-pulau Perhatikanlah Hai bangsa-bangsa yang jauh Tuhan telah memanggil aku Sejak dari kandungan Telah menyebut namaku Sejak dari perut ibuku Ia telah membuat mulutku Sebagai pedang yang tajam Dan membuat aku berlindung Dalam naungan tangannya Ia telah membuat aku Menjadi anak panah yang runcing Dan menyembunyikan aku Dalam tabung panahnya Ia berfirman kepadaku Engkau adalah hambaku Israel Dan olemu aku menyatakan Keagunganku Tetapi aku berkata Aku telah bersusah-susah Dengan percuma Dan telah menghabiskan Kekuatanku dengan sia-sia Dan tak berguna Namun aku terjamin Pada Tuhan Dan upaku Pada Allahku Maka sekarang Firman Tuhan Yang membentuk aku Sejak dari kandungan Untuk menjadi hambanya Untuk mengembalikan Yaakub Kepadanya Dan supaya Israel Dikumpulkan Kepadanya Maka aku Dipermuliakan Di mata Tuhan Dan firman Alaku Menjadi kekuatanku Firmannya Terlalu sedikit bagimu Hanya untuk menjadi hambaku Terlalu Untuk menjadi hambaku Untuk menegakkan Suku-suku Yaakub Dan untuk mengembalikan Orang-orang Israel Yang masih terpelihara Tetapi aku Aku akan membuat Engkau Menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Supaya keselamatan Yang daripadaku Sampai ke ujung Bumi Beginilah firman Tuhan Penebus Israel Alahnya Yang Maha Kudus Kepada dia yang dihinakan Orang Kepada dia yang dijijikan Bangsa-bangsa Kepada hambanya Kepada hamba-hamba Penguasa-penguasa Raja-raja akan melihat Perbuatanku Lalu bangkit Memberi hormat Dan pembesar-pembesar Akan sujud menyembah Oleh karena Tuhan Yang setia Oleh karena Yang Maha Kudus Ala Israel Yang memilih Engkau Demikian pembacaan Firman Tuhan Adik-adik Adik-adik yang dikasih Tuhan Hari ini Dalam pembacaan ini Yang telah Ketong baca Sama-sama Merupakan Firman yang Ala berikan Untuk Nabinya Untuk diberitakan Kepada Bangsa Israel Adik-adik yang Kelita kasih hidam Tuhan Yesus Kristus Pada waktu itu Dalam pembacaan kita Bangsa Israel Ada Dalam Masa Perbudakan Bangsa Israel Sedang ada Dalam Pembuangan Oleh sebab itu Lewat Firman ini Ala menjanjikan Kepada Bangsa Israel Akan Pembebasan Buat mereka Ala menjanjikan Akan Mengeluarkan Bangsa Israel Dari tanah Pembuangan Dari tanah Perbudakan Karena waktu itu Bangsa Israel Dianiaya Disiksa Mereka Dipebuat Kehidupan mereka Layaknya Seorang Budak Oleh sebab itu Ala menjanjikan Kepada bangsa Israel Ala akan Membebaskan mereka Selain itu Adik-adik Ala juga Menjanjikan Bahwa Ala akan Memberikan Seorang Hamba Untuk Membebaskan Mereka Ala menjanjikan Seorang Hamba Untuk Memberkati Bangsa-bangsa Sampai Ke ujung Bumi Jadi bukan Saja Bangsa Israel Tetapi Bangsa-bangsa Di seluruh Dunia Itulah Janji Alam Bagi Bangsa Israel Lewat Nabinya Adik-adik yang dikasih Tuhan Apa sih yang menjadi Misi Dari Hamba itu Apa yang menjadi Tugas Dari Hamba itu Yang pertama Yang menjadi tugas Atau misi Dari Hamba itu Ialah Bangsa Israel Diselamatkan Menyelamatkan Bangsa Israel Dari Tanah Pembuangan Menyelamatkan Bangsa Israel Dari Perbudakan Dari Pembuangan Sehingga Bangsa Israel Dapat Bebas Dapat Merdeka Dari Penidasan Waktu itu Di Babel Adik-adik yang dikasih Tuhan Yang kedua Yang menjadi Misi Dari Hamba itu Ialah Penyelamatan Membawa Kembali Yaakub Kepada Allah Membawa Kembali Yaakub Kepada Allah Itu Ketan bisa Baca Di ayatnya Yang kelima Yaakub Yang dimaksudkan Disini Ialah Bangsa Israel Membawa Bangsa Israel Kepada Allah Karena Pada Waktu itu Adik-adik Bangsa Israel Sudah Jauh Dari Allah Bangsa Israel Sudah Jauh Dari Penciptanya Oleh Sebab itu Ia Harus Dikembalikan Kepada Allah Agar Apa Agar Mereka Pun Yakni Bangsa Israel Dapat Menjadi Terang Bagi Bangsa Bangsa Lain Dan Poin Yang ketiga Ialah Membawa Terang Itu Sampai Ke Ujung Dunia Membawa Terang Itu Ke Bangsa Bangsa Sampai Ke Ujung Dunia Itulah Tiga 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 Tugas Yang Harus Dikerjakan Oleh Hamba Itu Adik-adik Yang Kalita Kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Tiga Poin Tiga Misi Yang Harus Dikerjakan Oleh Hamba Itu Tak Segampang Apa Yang Kalita Katakan Karena Apa Adik-adik Karena Hamba Itu Harus Menderita Hamba Itu Harus Disiksa Hamba Itu Harus Keluar Dari Sona Nyaman Untuk Membebaskan Bangsa Israel Dari Pembuangan Untuk Membebaskan Bangsa Israel Dari Penderitaan Yang Mereka Alami Adik-adik Seperti Yang Tadi Kalita Katakan Tak Segampang Tak Semudah Harus Keluar Dari Sona Nyaman Ketika Ingin Membawa Terang Itu Membawa Kebenaran Itu Ke seluruh Dunia Dan Misi Itu Tugas Itu Telah Dikerjakan Oleh Hamba Itu Sekarang Terang Itu Telah Alah Berikan Untuk Kita Masing-masing Diri Adik-adik Diri Kakalita Sudah Sudah Alah Berikan Terang Itu Bagi Kita Masing-masing Sebagai Anak-anak Tuhan Sebagai Remaja Remaja Kristen Seperti Yang Tadi Kalita Bilang Terang Itu Sudah Ada Sudah Diberikan Alah Bagi Diri Kita Masing-masing Seperti Tubuh Adik-adik Seperti Tubuh Yang Tadi Kalita Bilang Dia Memiliki Anggota-anggota Dengan Fungsinya Masing-masing Demikian Pun Terang Itu Alah Memberi Terang Kepada Kita Masing-masing Untuk Kita Melanjutkan Misi Itu Melanjutkan Terang Itu Kepada Sesama Kita Dengan Masing-masing Proses Atau Cara Kita Sekarang Tergantung Dari Adik-adik Dan Dari Kalita Sendiri Mau Melanjutkan Misi Tersebut Atau Tidak Mau Melanjutkan Terang Itu Atau Tidak Sekarang Tergantung Diri Kalita Dan Diri Adik-adik Adik-adik Yang Kalita Kasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Melanjutkan Misi Itu Sonde Perlu Kotong Sampai Ke Ujung Dunia Sonde Perlu Kotong Pergi Ke Mana Ke Amerika Ke Barcelona Dan Sebagainya Untuk Melanjutkan Misi Itu Untuk Melanjutkan Terang Itu Kebenaran Itu Sonde Perlu Kota Menjadi Seorang Pendeta Sonde Perlu Kota Menjadi Seorang Rasul Sonde Perlu Kota Menjadi Seorang Pengajar Sebagai Guru Sekolah Minggu Baru Kota Melanjutkan Itu Misi Yang Sudah Ada Dalam Kota Punya Diri Masih-masih Sonde Perlu Adik-adik Sekarang Adik-adik Sebagai Remaja Pun Dapat Melanjutkan Misi Tersebut Jangan Katakan Bahwa Kotong Masih Kecil Jadi Belum Bisa Melanjutkan Misi Tersebut Sonde Adik-adik Kalita Dan Adik-adik Sudah Bisa Melanjutkan Misi Itu Bagi Sesama Kotong Keluarga Bagi Lingkungan Dimana Kotong Beradab Lewat Kata-kata Kotong Lewat Perbuatan Kotong Lewat Kehidupan Kotong Orang-orang Dapat Mengenal Orang-orang Dapat Melihat Terang Itu Di dalam Kehidupan Kotong Lewat Kata-kata Lewat Perbuatan Lewat Kehidupan Kotong Jadi Sonde Perlu Ke ujung Dunia Untuk Bawa Itu Terang Bagaimana Cara Untuk Kotong Sampai Ke Ujung Dunia Sonde Perlu Pikir Itu Tetapi Bagaimana Kotong Bisa Hidup Menjadi Orang-orang Terang Menjadi Anak-anak Terang Lewat Kotong Punya Perbuatan Lewat Kotong Punya Kehidupan Hari Lepas Sekarang Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Mau Kosonde Kotong Bawa Itu Terang Untuk Kotong Punya Keluarga Untuk Kotong Punya Papa Mama Untuk Kotong Punya Seisi Rumah Untuk Kotong Punya Lingkungan Kotong Punya Teman-teman Yang Ada Di Sekitar Kotong Mau Atau Sonde Mungkin Sekarang Ada Yang Bertanya Seperti Ini Kalita Beta Hidup Dalam Keluarga Yang Broken Home Beta Hidup Dalam Keluarga Yang Orang Tua Tukang Maki-maki Orang Tua Hidup Dalam Kekerasan Selalu Pukul Mama Selalu Pukul Papa Selalu Pukul Anak-anak Beta Hidup Dalam Lingkungan Yang Penuh Dengan Kekerasan Lingkungan Teman-teman Yang Hidup Dalam Pergaulan Bebas Dan Sebagainya Bagaimana Beta Bisa Bawa Itu Terang Bagi Beta Punya Sesama Sedangkan Beta Hidup Dalam Kehidupan Seperti Itu Adik-adik Yang Kalita Mau Bilang Kotong Belajar Dari Ikan Ikan Hidup Di Dalam Laut Tetapi Ketika Ia Sampai Di Darat Ketika Ia Ingin Dikonsumsi Orang Harus Campur Garam Dulu Agar Terasa Begitupun Dengan Kotong Ketika Kotong Mau Kotong Sebagai Anak-anak Terang Hidup Dalam Lingkungan Seperti Itu Hidup Dalam Keluarga Yang Keras Seperti Itu Kotong Bisa Menjadi Terang Kalau Kotong Mau Untuk Menjadi Terang Minta Tuhan Untuk Tuhan Mampukan Kotong Menjadi Terang Bagi Kotong Punya Sesama Bagi Kotong Punya Sesama Kalau Kotong Mau Pasti Kotong Bisa Walaupun Kotong Hidup Dalam Lingkungan Seperti Itu Dalam Keluarga Seperti Itu Adik-adik Sekarang Adik-adik Semua Mungkin Sudah Pegang HP Yang Luar Biasa Dia Punya Canggih Salah Satu Contoh Kecil Yang Bisa Adik-adik Bawa Untuk Menjadi Salah Satu Contoh Yang Bisa Adik-adik Lakukan Untuk Membawa Terang Bagi Sesama Adik-adik Ialah Gunakan Handphone Yang Adik-adik Pegang Sekarang Gunakan Handphone Yang Papa Mama Berikan Untuk Adik-adik Untuk Membawa Terang Membawa Kebenaran Itu Bagi Sesama Adik-adik Bahkan Orang-orang Yang Diluar Adik-adik Yang Belum Kenal Tuhan Adik-adik Dapat Kenalkan Tuhan Lewat Handphone Yang Adik-adik Pegang Sekarang Bagaimana Dia punya Cara Beritakan Lewat Story Adik-adik Lewat IG Dan Sebagainya Adik-adik Beritakan Injil Beritakan Tentang Tuhan Story-story Tentang Ayat Alkitab Kesaksian Kesaksian Kristus Bisa Adik-adik Bagikan Di situ Itu Salah Satu Contoh Yang Bisa Adik-adik Buat Untuk Membawa Terang Dan Adik-adik Ketika Adik-adik Mau Membawa Terang Bagi Sekitar Adik-adik Untuk Papa Mama Untuk Kakak Adik Untuk Keluarga Adik-adik Lingkungan Adik-adik Maka Bergunakan Itu Mulut Bergunakan Itu Kehidupan Sebaik-baik Mungkin Agar Orang-orang Dapat Mengenal Adik-adik Dapat Mengenal Terang Dapat Mengenal Kristus Dapat Mengenal Allah Lewat Kehidupan Adik-adik Jadi Mari Ketan Belajar Sama-sama Untuk Menjadi Terang Untuk Menjadi Pembawa Kebenaran Bagi Sesama Kotong Bagi Seisi Rumah Kotong Ingat Membawa Terang Itu Sonde Gampang Tapi Kalau Kotong Mau Kotong Minta Tuhan Maka Semuanya Akan Berjalan Dengan Baik Sesuai Kehendak Tuhan Oke Adik-adik Jangan Lupa Untuk Selalu Membawa Terang Dimanapun Adik-adik Berada Kalian Apun Firman Tuhan Sampai Disini Kiranya Firman Adik Semua Sebelum Kalita Amini Ini Firman Tuhan Mari Kotong Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Kami Telah Membaca Kami Telah Membelajar Tentang Kebenaran Firman Tuhan Oleh Sebab Itu Mari Kau Mampukan Kami Untuk Kami Dapat Menjadi Terang Dimanapun Kami Berada Rumah Kami Keluarga Kami Lingkungan Kami Biarlah Kami Dapat Menjadi Terang Dapat Memberitakan Kebenaran Lewat Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Kudus Engkau Berkati Kehidupan Kami Keluarga Kami Papa Mama Opa Oma Kakak Adik Kami Engkau Berkati Tuhan Yesus Sekolah Kami Engkau Memberkati Masa Remaja Kami Engkau Berkati Kehidupan Kami Hari Ini Dan Hari Hari Selanjutnya Kami Serahkan Kedalam Tangan Pengasian Dan Dimanapun Kami Berada Terima Kasih Tuhan Yesus Ini Doa Ini Ucapan Syukur Kami Ini Permohonan Kami Kami Datang Dan Kami Berdoa Kepada Tuhan Juru Selamat Kami Amin